Oke kita lanjutkan kembali materinya sekarang udah sebenarnya kita sudah menyelesaikan sampai disini nah disini kita akan coba memberikan tanda ya ini nanti kita akan buat lebih detail lagi nanti termasuk pembesian dan lain sebagainya Oke seperti di video sebelumnya saya mengatakan bahwa ada dua jenis fondasi kita gunakan di sini ya di sini kita namakan ini adalah fondasi satu ini adalah fondasi dua Oke untuk fondasi dua bagian pinggirnya kita buat sebelumnya di video ini seperti ini ya Oke ini lurus ke bawah saya gunakan XL enter V enter saya prostikan seperti ini kemudian saya trim Oke saya buang ini dibuang Oke ini ya Oke kemudian ini juga saya buang ini juga saya buang Oke maka disini ada dua jenis fondasi ya untuk di bagian pinggir namanya fondasi PB1 kita namakan nantinya adalah PB1 untuk fondasi badan rumah disini full ya Kenapa kita tidak membuat full disini karena disini kita menganggap bahwa tananya tetangga kita secara aturan di MB memang kita kita tidak bisa membuat seperti itu Iya nanti kita bisa kasih penanda ya seperti ini ini juga kita bisa arsir di bagian slothnya supaya bisa lebih terlihat Oke saya akan buka kuncinya dulu semua L enter Oke yang sudah terkunci saya klik sekali ya semoga yang saya tekan shift saya klik sampai disini dulu oh dan saya buka kuncinya Oke ini juga seperti ini saya tekan shift buka kuncinya hadis ini lagi Oh ini enggak usah ya nanda terlalu kita butuhkan yang sekarang ini saya akan potong disini dulu buang ya ini saya buang disini nah misalnya ini saya akan arsir disini untuk rencana slothnya kita masuk ke menu layar arsiran waktunya ya arsir enter Oke ini bisa supaya bisa lebih terlihat sangat kalau kita arsir cuman kayaknya enggak berat di laptop saya seperti ini oke saya akan coba arsir disini pas disini Ops tembus Oh ya silahkan di asir seperti ini ini ada masalah disini saya akan coba arsir lagi hai 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 oke di bagian ini tembus ya Oke saya akan matikan dulu garis fondasinya tinggal rencana sloth Oke ini saya join semua pastikan ini terjoin dan objeknya tidak ada yang bosor ya saya harsir henter Oke seperti ini ya Hai saya ke solid kita ambil yang warna misalnya warna apa boleh ya kalau hitam saya putih dulu oke oke sudah terhasil seperti ini ini rencana sloth saya aktifkan kembali rencana fondasinya sekali lagi ini adalah metode ya metode menggambar untuk hal yang seperti ini jadi teman-teman bisa kembangkan caranya jadi saya menunjukkan cuma metodenya saja ya seperti itu oke nah ini rencana sloth yang disini rencana slothnya kemudian jarak fondasinya yang terlihat dari atas ini ya kemudian bawahnya bisa pun kita menggambar untuk batu kosong jaraknya disini kita bisa lihat jaraknya disini ini 10 100 berarti tinggal kita obses 100 misal kalau kita mau gambar seperti itu ya ini bisa kita mau wakili seperti itu dan ini kita bisa gambar seperti ini ya ini kita buat bisa seperti itu ya oke baik ini lebih lengkap lagi kalau kita mau buat seperti itu ini garis kemiringannya silahkan dilengkapi ya ini belum saya lengkapi semua ini oke seperti itu saya tinggal kopikan yang sejajar yang miring seperti ini ya untuk lebih mempercepat kita punya penggambaran seperti itu ya kita mengasumsikan bahwa semuanya sama besar dimensi fondasinya sama baik itu dinding batas maupun bangunan rumah dan sekali lagi saya menunjukkan bahwa ini ada cuma metode ada pun untuk dimensinya teman-teman bisa menentukan ya entahkah misalnya beda dimensinya fondasi batas dengan fondasi bangunan rumah seperti itu cuman metode menggambarnya saya sampaikan seperti itu caranya oke tinggal nanti ini kita bisa kasih keterangan kan bahwa misalnya 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 ini adalah pb1 akan ke misalnya ini saya akan membuat keterangan seperti ini saya menggunakan misalnya multiline text ya kan seperti ini ya saya namakan pb1 misalnya fondasi pb1 ya seperti ini oke oke saya masuk ke ini ke pindahkan ke layer text ya ke layer text ini bisa kita perbesar sedikit bisa ke ini ya misalnya 150 kita ambil oke atau 250 boleh misalnya ada pb1 pb1 ini kita anggap semua disini untuk di dalam dunia oke silahkan dikasih keterangan ini adalah pb1 kemudian pb1 ya ini seperti ini oke oke ini pb1 misalnya seperti ini ya ini pb1 ini pb1 ya fondasi ini juga kesini ya ini pb1 ya kan nah untuk yang seperti ini ini kita makan fondasi 2 oke kita bisa kasih keterangan kemudian pb2 kita bisa ganti sini pb2 oke atau saya tidak usah rotasi saja oke saya akan akan pb2 seperti ini ya ini pb2 nya ini saya tinggal copy ini adalah pb2 sebelah sini ya ini pb2 ini adalah pb2 disini juga pb2 ini semuanya seperti itu jadi yang pinggir pinggir sendiri ini saya namakan pb2 semua oke ini adalah pb2 begitu pun dengan yang disini oke ini adalah pb2 nya seperti ini baik oke semoga dapat memahami video ini untuk dimensinya nanti teman-teman bisa buat sendiri untuk dimensinya seperti ini ya oke seperti itu baik jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih